Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama admin dunia Fana News Untuk menentukan tingkat kebahagiaan warga suatu negara Jika tolak ukurnya adalah kebutuhan materi Sebagai simbol kemajuan ekonomi Apakah orang Malaysia yang makmur ekonominya itu dijamin bahagia? Namun bila tolak ukurnya adalah non materi Maka belum tentu kemajuan ekonomi Malaysia itu Apsah dijadikan rujukan Sebab kebahagiaan berdasar non materi takasat mata Itu tidak sederhana tolak ukurnya Sebagaimana kebahagiaan yang bersifat materi Yang bisa mudah dinilai lewat mata telanjang Dan untuk menentukan kebahagiaan orang Malaysia Yang bersumber dari unsur non materi itu Memerlukan penelitian spiritual yang mendalam Karena kebahagiaan inner circle itu Hanya bisa dirasakan dan diraba dengan Mata hati yang jernih dan tajam Dari kemajuan ekonomi Malaysia Apakah itu dijadikan tolak ukur kebahagiaan Maka hal itu terserah kepada persepsi Masing-masing orang yang sudah pasti berbeda Sedangkan menurut persepsi admin DFN Definisi kebahagiaan itu mungkin saja Tidak harus dihubungkan dengan faktor luar Yang bersifat materi Kebahagiaan itu pada hakikatnya Bersumber dari hati yang ikhlas Dan bersyukur atas nikmat karunia dari Allah Kebahagiaan itu idealnya bukan akibat dari suatu sebab Yang berasar dari luar diri manusia Kebahagiaan outer circle macam itu Biasanya memerlukan syarat yang berkaitan dengan unsur materi Menurut admin DFN orang Malaysia yang berpendidikan tinggi Dan berwawasan luas Meski telah mencapai kemajuan ekonomi Namun mereka tetap harus mempunyai Kedaulatan atas diri mereka sendiri Terutama yang menyangkut dengan urusan kebahagiaan Bahwa setiap orang pasti mempunyai tujuan bahagia Termasuk orang Malaysia Salah satunya dengan cara menggapai kemajuan ekonomi Sebagai sarana kebahagiaan Meski yang menjadi tujuan utamanya Tetap Allah SWT sebagai sumber kebahagiaan sejati Bila syarat untuk bahagia berasal dari luar Kita entah itu berupa kekayaan atau penghargaan dari manusia lain Lantas apakah kita tidak berhak bahagia Bila mana syarat tersebut tidak terpenuhi Bila tujuan hidup orang Malaysia itu adalah Allah SWT yaitu Tuhan yang maha kaya Yang merupakan sumber kebahagiaan yang telah memberi hidup Dan segala kenikmatan hidup Maka orang Malaysia akan diliputi rasa syukur Dengan apapun yang diberikan Allah kepada mereka Yang pasti terbaik untuk mereka Terlepas dari unsur materi Sebab yang dinilai Allah adalah amal perbuatan Yang mencakup segala aktivitas hidup Yang diniatkan untuk ibadah kepada Allah Yang dijalani dengan penuh rasa syukur Dan sebagai ungkapan rasa syukur hendanya Ketika bangun tidur Kita semestinya merasa bahagia Sebab yang ada di benaknya pertama adalah Ucapan syukur Alhamdulillah Atas nikmat iman Nikmat hidup Dan nikmat sehat Serta segala nikmat karunia Yang diberikan Allah Baik berupa udara Untuk bernafas Air untuk minum Dan makanan untuk kita makan Jantung dan paru-paru Untuk memompah darah Usus untuk mengolah makanan Dan sejuta nikmat Allah lainnya Yang tak mungkin bisa kita hitung Satu persatu Sehingga tak mungkin bagi kita Mengingkari segala nikmat Yang telah diberikan Allah Untuk kita secara percuma Atau gratis Terima kasih atas perhatiannya Wabilahi topik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya